Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Fira Kuma, jadi kali ini aku bakal nge-unboxing, aduh duh, aku bakal nge-unboxing paketan yang baru aja aku beli dari Shopee. Sebenernya udah lama banget sih, aku belinya itu pas 12-12, tapi baru sempet aku buka sekarang, jadi kita bakal buka bareng-bareng. Ngomong-ngomong guys, aku tuh udah lama banget gak bikin video, jadi kalian tuh bisa komen di bawah kabar kalian gimana, terus selama liburan ini tuh kalian ngapain aja. Terus pas liburan tahun baru, kalian tuh jalan-jalan atau cuma di rumah kayak aku. Bentar guys, mau ASMR dulu. Satisfying banget bunyinya. Oke, sekarang kita bakal langsung buka aja. Jadi tuh aku gak cuma beli satu barang, aku beli banyak banget, karena dia tuh sekalian ngejual kayak stiker-stiker atau fotokart gitu. Jadi aku lebih enak beli di satu toko sih. Ini yang pertama, ini tuh kayak fotokart, tapi kayak di edit versi tiket gitu, lucu banget. Ini, tadaaaah! Untuk detail harganya nanti bakal aku cantumin aja di deskripsi video. Terus linknya juga bakal aku taruh di deskripsi video, jadi nanti kalau misalnya kalian pengen beli, kalian bisa langsung cek aja. Oh iya, jangan lupa komen kabar kalian gimana, terus kalian tuh liburan ngapain aja. Karena aku tuh seneng banget baca-bacaan komentar kalian guys. Nah sekarang kita bakal langsung aja ke barang kedua, disini udah ada stiker Chimmy. Ini lucu banget, stikernya tuh terus gede-gede gitu loh, bukan yang kayak kecil-kecil gitu. Sebenernya gak cuma ada Chimmy doang, tapi ada member lain juga. Tapi aku ngerasa Chimmy tuh gemes banget. Terus aku lagi lumayan suka warna kuning juga, jadi aku beli yang Chimmy. Tuh stikernya tuh lumayan besar, jadi gak kecil-kecil banget. Terus ini isinya itu kalau gak salah ada 7. Oke, sekarang kita ke barang selanjutnya. Disini udah ada gantungan kuncinya Namjur. Kita bakal buka. Jadi ini tuh gantungan kunci fanartnya Namjur. Terus ada gambar mic-nya juga. Dan dia ini tuh ada 2 tipe gantungan kunci. Yang satunya itu ring, yang biasa gitu. Satunya lagi yang kayak gini. Menurut aku lebih gampang yang kayak gini sih. Lebih gampang dimasukin gitu. Oke guys, sekarang kita bakal langsung ke barang utamanya. Tada! Almost blue K-pop wallet. Jadi disini aku beli yang warna kayak pink atau peach. Aku gak tau. Mungkin peach kali ya. Kita bakal buka barang-barang. Jadi yang aku suka dari ini tuh dia tuh transparan. Terus ada glitternya gitu. Gemis banget tuh kan. Keliatan gak sih glitternya? Oh iya, ngomong-ngomong kalian jangan salvok ke kuku aku. Karena aku emang gak pernah pake kuku kayak gini sih sebenernya. Tapi kuku aku tuh lagi kotor banget bekas cat. Makanya aku tempelin kuku kayak gini. Biar gak terlalu kotor. Biar enak gitu diliatnya videonya. Terus disini juga ada strapnya gitu. Strapnya lumayan panjang ya. Aku pikir pendek gitu loh. Jadi kayaknya ini strapnya bisa dikalungin gitu sih. Terus bisa dilepas pasang juga. Kalau misalnya kalian gak mau pake bisa kalian lepas. Aku tuh tadinya bingung banget. Antara warna ungu sama warna peach ini. Aku gak tau ini peach atau pink. Aku lupa. Tapi ini ternyata lucu juga. Terus disini tuh ada bagian buat uangnya. Buat kalian naro uang. Ya iyalah dompet lah ya buat naro uang. Terus disini tuh ada buat kartu-kartunya gitu. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Ada tiga. Jadi masing-masing sisi kanan-kiri itu ada tiga. Ini sumpah ini lucu banget. Gemes banget gitu loh. Dia transparent terus ada glitternya. Oh iya terus aku juga dikasih bonus. Aku dikasih bonus masker sama penjualnya. Lumayan sih bonusnya. Karena kita emang kemana-mana tuh harus pake masker guys. Ingat, ingat pesan ibu. Oke jadi semuanya barang-barangnya tuh udah aku keluarin. Udah aku kasih liat ke kalian. Sekarang kita bakal ngedekor. Oh my god ini seru banget. Aku excited banget. Aku tuh udah gak sabar banget pengen ngedekor bareng kalian. Sekarang kita bakal langsung pilih aja. Oh iya jadi tuh aku bakal masukin fotokartnya ke dalam dompet ini. Karena dia transparan jadi ini bakal cocok banget buat di dekor-dekor gitu. Aku bakal pilih Taehyung. Kita bakal coba masukin Taehyung ke dalam dompet. Oh iya aku bakal sambil cerita ya guys. Jadi aku tuh bener-bener jarang banget beli dompet. Karena aku tuh tipe orang yang kalo misalnya udah punya satu barang. Aku bakal pake barang itu sampe rusak. Jadi aku baru ganti ini juga gara-gara dompet aku tuh udah kayak hitam-hitam gitu. Karena aku nyimpen kertas fotokopian di dalam dompet. Bayangin dompet aku tuh jadi hitam. Makanya aku baru beli baru. Tapi emang dompet aku yang lama udah sekitar 5 tahunan gitu sih. Jadi kayaknya emang udah waktunya ganti. Sekarang kita bakal langsung gantungin Namjoon. Tadah! Ini Namjoon ya. Oh iya banyak banget yang komen. Kenapa aku tuh selalu bikin BTS? Kalo misalnya ditanya kayak gitu. Karena aku emang suka BTS. Tapi kalo untuk dompet ini. Aku tuh bakal ganti-ganti. Mungkin gak tiap minggu juga sih. Mungkin kalo misalnya aku bosen. Aku bakal ganti sama grup lain. Eh tapi bukan ganti dompetnya ya guys. Aku bangkrut kalo beli dompet terus. Aku bakal ganti dekornya gitu. Karena kayak yang aku bilang tadi. Dia tuh enak banget buat di dekor-dekor. Jadi mungkin nanti bakal aku ganti sama grup lain. Atau sama misalnya sama aktor Thailand gitu. Terus aku juga gak tau. Mungkin bakal aku videoin lagi pas aku ganti dekor-dekornya. Karena aku seneng banget nge-dekorasi dompet ini. Terus dia juga transparan. Oh my god aku tuh udah ngomong transparan berapa kali. Tapi asli ini tuh dompetnya emang gemes banget. Terus doain juga guys. Semoga dompet aku awet. Walaupun harganya emang gak terlalu mahal sih. Tapi tetep aja sayang. Kalo misalnya baru beli dompet terus beli lagi. Oke guys jadi kayaknya segini dulu aja video dari aku. Makasih banyak udah nemenin aku buat nge-dekor dompet ini. Pokoknya kalian stay safe terus. Kalo misalnya kemana-mana pake masker. Terus cuci tangan. Pokoknya jaga kebersihan. Oke guys jadi sampai ketemu next video. Dadah!